Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kediri pagi ini mulai mendistribusikan logistik pemilu. Di kawal ketat, pedugas Polres Kediri Kota 14 truk menuju 46 kelurahan dengan membawa 4.280 kotak suara dan perlengkapan pemilu untuk 856 TPS yang tersebar di Kecamatan Mojoroto. Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Pemberangkatan logistik dipimpin langsung PJ Wali Kota Kediri, Zanariah. Ketua KPU Kota Kediri Puspor ini Endah Palupi saat ditemui jurnalis Radio Andika memastikan distribusi kotak suara akan selesai pada hari ini. Distribusi kotak suara untuk Kecamatan Mojoroto menggunakan 6 truk, Kecamatan Kota 4 truk dan Kecamatan Pesantren menggunakan 4 truk. Sedangkan 3.424 bilik suara sudah didistribusikan ke kelurahan masing-masing. Kecamatan Pesantren ada 4 armada, Kecamatan Kota 4 armada, kemudian Kecamatan Mojoroto 6 armada. Jumlah kotak suara 4.280, kalau bilik kemarin 3.424. Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Bramantio Priyaji mengatakan pihaknya melakukan pengawalan dan pengamanan dalam distribusi kotak suara ke 46 kelurahan. Dari Polri mendukung dari segi pengamanan, baik pengawalan perjalanannya maupun nanti pengamanan baik di PPK, PPS maupun TPS. Kapolres menambahkan selain melakukan pengawalan distribusi, pihaknya juga mengamankan kotak suara saat berada di setiap kelurahan. Kemudian pada hari Rabu 14 Februari akan dilakukan pengawalan distribusi kotak suara ke TPS masing-masing. Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!